Panduan Puasa Syawal Kita tahu bersama bahwa puasa sunnah pada bulan syawal itu punya keutamaan yang besar. Bagi yang telah berpuasa Ramadan dengan sempurna, lantas mengikutkan puasa enam hari di bulan syawal, maka ia akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa enam hari di bulan syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Kenapa puasa syawal bisa dinilai berpuasa setahun? Mari kita lihat pada hadis sahuban bekas budak Rasulullah berikut ini. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa berpuasa enam hari di bulan syawal setelah idul fitri, maka ia telah menyempurnakan puasa setahun penuh. Karena siapa saja yang melakukan kebaikan, maka akan dibalas sepuluh kebaikan semisal. Hadis Riwayat Ibn Majah. Al-Hafid Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Di situ disebutkan bahwa setiap kebaikan akan dibalas minimal dengan sepuluh kebaikan yang semisal. Ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan sebulan penuh akan dibalas dengan sepuluh bulan kebaikan puasa. Sedangkan puasa enam hari di bulan syawal akan dibalas minimal dengan enam puluh hari, atau dua bulan kebaikan puasa. Jika dijumlah, seseorang sama saja melakukan puasa sepuluh bulan ditambah dua bulan, yang hasilnya sama dengan dua belas bulan. Itulah mengapa orang yang melakukan puasa syawal bisa mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Berikut kami rangkum beberapa catatan tentang puasa syawal. Pertama, puasa sunah syawal dilakukan selama enam hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis di awal tadi. Kedua, puasa syawal lebih utama dilaksanakan sehari setelah Idul Fitri, namun juga tidak mengapa jika diakhirkan, asalkan masih di bulan syawal. Syekh Muhammad bin Salih al-Utaymin rahimallah berkata, para fuqaha berkata bahwa yang lebih utama enam hari puasa syawal dilakukan setelah Idul Fitri, atau satu syawal secara langsung. Ini menunjukkan bersegera dalam melakukan kebaikan. Ketiga, puasa syawal lebih utama dilakukan secara berurutan, namun juga tidak mengapa jika dilakukan tidak berurutan. Syekh Ibn Uttaymin juga berkata, lebih utama puasa syawal dilakukan secara berurutan, karena itulah yang umumnya lebih mudah. Itu pun tanda berlomba-lomba dalam hal yang diperintahkan. Kempat, usahakan untuk menonikan kodok puasa terlebih dahulu, agar mendapatkan ganjaran puasa syawal, yaitu puasa setahun penuh. Ibn Rajab al-Hamali rahimallah berkata, siapa yang mempunyai kewajiban kodok puasa Ramadan, hendaklah ia memulai puasa kodoknya di bulan syawal. Hal itu lebih akan membuat kewajiban seorang muslim menjadi kukur. Bahkan, puasa kodok itu lebih utama dari puasa enam hari syawal. Kelima, puasa syawal tidak boleh digabungkan dengan kodok puasa Ramadan. Kami tegaskan sekali lagi ya, tidak boleh melakukan puasa enam hari di bulan syawal dengan niat ganda, yakni menggabungkan puasa sunnah dan mengkodok puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan. Karena meninggalkan puasa ketika Ramadan, baik karena alasan yang dibenarkan maupun tanpa alasan, itu wajib untuk dikodok. Sementara puasa enam hari syawal itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu, hendaknya orang yang memiliki utang puasa, terlebih dahulu mengkodok utang puasa Ramadan, baru kemudian melaksanakan puasa sunnah enam hari bulan syawal. Keenam, puasa syawal boleh digabungkan dengan puasa sunnah ayamul bit, atau puasa sunnah senin kamis. Syekh Muhammad bin Sualih al-Utaymin rahimallah berkata, Jika puasa enam hari syawal bertepatan dengan puasa senin atau kamis, maka puasa syawal juga akan mendapatkan pahala puasa senin. Begitu pula puasa senin atau kamis akan mendapatkan ganjaran puasa syawal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi S.A.W. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan pahala yang ia niatkan. Ketujuh, mengenai niat puasa syawal, boleh kok berniat di siang hari, tapi selama belum makan dan minum sejak subuh ya. Dan boleh membatalkan puasa ketika melakukan puasa sunnah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam muslim, Rasulullah S.A.W. pernah masuk menemui keluarganya, lalu menanyakan, Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Mereka berkata, Tidak Rasulullah. Kemudian Rasulullah S.A.W. mengatakan, Kalau begitu, sekarang saya puasa. Dari hadis ini berarti seseorang boleh berniat di siang hari, ketika melakukan puasa sunnah. Nabi S.A.W. juga terkadang berpuasa sunnah, kemudian beliau membatalkannya, sebagaimana dikatakan oleh umul mu'minin, Aisyah R.A. dan terdapat pula dalam kitab An-Nasai. Niat puasa syawal juga tidak perlu dilafalkan, cukup berniat dalam hati saja. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi pelecut semangatnya, untuk berlomba meraih pahala di bulan syawal ini.